Selama masa kehamilan, kebutuhan nutrisi bunda akan mengalami peningkatan Maka sebab itu bunda membutuhkan nutrisi tambahan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan nutrisi tersebut Seperti misalkan tambahan dalam bentuk susu khusus ibu hamil atau suplemen kehamilan Lalu mana sih dok yang lebih baik? Minum susu atau minum vitamin hamil atau boleh keduanya nih dok? Nah yuk kita bahas secara lengkap di video berikut ini bersama saya Dr. Ayu Harisya Putri Sebenernya ibu hamil tidak diwajibkan untuk mengkonsumsi susu dan suplemen kehamilan Apabila makro dan mikro nutrisi yang dibutuhkan untuk masa kehamilannya bisa didapatkan dari asupan sehari-harinya Contohnya makro nutrisi bisa bunda dapatkan pada protein, karbohidrat dan juga lemak Sementara mikro nutrisi terdapat pada asam folat, kalsium dan juga minyak ikan Lalu bagaimana sih caranya bunda mengetahui kebutuhan nutrisi bunda ini sudah cukup memenuhi atau belum? Nah sebagai contoh ibu hamil memerlukan asam folat sebanyak 600 mikrogram setiap harinya Kira-kira dengan makanan yang bunda konsumsi di rumah kebutuhan asam folatnya tercukupi gak ya? Nah maka sebab itu biasanya dokter akan memberikan suplemen kehamilan yang wajib bunda konsumsi Untuk memenuhi kebutuhan asam folat setiap harinya Pada dasarnya susu hamil atau suplemen kehamilan memiliki nilai nutrisi yang hampir sama Namun cukup banyak bunda-bunda yang lidahnya menjadi tidak normal nih ketika hamil Sebelumnya bunda mungkin bisa minum susu tetapi waktu hamil jadi gak bisa minum susu tuh Nah lebih sering terasa mual atau bahkan muntah setelah minum susu Maka sebab itu bun apabila bunda mengalami kondisi seperti ini Dokter lebih menyarankan untuk mengkonsumsi suplemen kehamilan saja Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bunda setiap harinya Namun jika kondisinya bunda bisa mengkonsumsi susu ketika hamil Bunda boleh mengkonsumsi salah satu atau bisa juga dengan selang-seling nih bun Misalnya hari ini bunda minum suplemen kapsul Kemudian besoknya bunda mengkonsumsi susu ibu hamil Tapi bagaimana jika mengkonsumsi dua-duanya dok? Nah sebenarnya bunda boleh-boleh saja untuk mengkonsumsi keduanya Akan tetapi kadar mikronutrisi yang berlebihan akan dikeluarkan melalui urin Artinya tubuh hanya menyerap nutrisi yang diperlukan aja nih bun Untuk susu hamil bunda bisa minum satu gelas dalam sehari Susu ibu hamil sebaiknya dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur Agar kalsium dapat terserap oleh tubuh dengan optimal Sedangkan untuk vitamin sebenarnya tidak ada waktu khusus ya Karena vitamin itu bisa dikonsumsi kapan aja Namun biasanya jika bunda mengalami morning sickness Sebaiknya vitamin dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur ya bun Nah itulah bunda beberapa penjelasan tentang apakah boleh ibu hamil Mengkonsumsi susu hamil dan vitamin kehamilan secara bersamaan Sebenarnya boleh aja ya bun ya Akan tetapi mungkin akan berpengaruh dengan kondisi labung bunda Mungkin cukup dengan mengkonsumsi suplemen kehamilan Sudah sangat memenuhi kebutuhan nutrisi harian ibu hamil Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya